Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayahnya hafla Langsung saja Kali ini saya sengaja Berangkat sore menjelang mahrib Karena Untuk kegiatan kali ini Ini bukan lagi Untuk melakukan penyerbukan Ataupun melakukan melepahan Melainkan untuk Membasmi Sarang lebah Dimana sarang lebah tersebut Sudah Meresahkan Meskipun belum terlalu besar Tapi sudah Menurut saya sudah meresahkan Kemarin waktu saya melakukan Pemanenan salak Saya telah disengat Di bagian belakang saya Dan kali ini saya akan melakukan Pemusnahan Dengan membakar Sarang tersebut Karena sarang tersebut Ada pada salah satu Pohon salak Yang saya rawat Oke langsung saja Untuk alat-alatnya Saya membawa Bahan bakar Dan juga Kain Untuk Membakarnya Dan langsung saja Kita membuat Peralatannya Terima kasih Langsung saja Langsung saja Langsung saja Selam Dan menggunakan Pertama Dari kita klik jangan sampai lupa Hai pekerja bahwa semangat Hai 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 ya itu dia salamnya ada di pohon salak cukup lumayan kemarin saya telah kesengat dan di sekitarnya saya tidak merawatnya dan tidak mau nyerbuknya karena saya sudah takut ya takut kena sengatan lagi jadi kemungkinan nanti kita tunggu sampai sedikit malam atau sudah mulai eduk mulai gelap jadi lebahnya sudah masuk semua tuh lihat mereka sudah mulai kelihatan gelisah dia sudah mulai bau dengan aroma yang saya bawa satu minggu yang lalu belum segede ini ya teman-teman tapi ternyata sekarang sudah besar dan sudah banyak isinya nah setelah saya menunggu beberapa menit menjelang makhrib dan sudah mulai gelap saya sedikit demi sedikit untuk mencoba kembali agar lebih dekat dan tidak terlalu lama dan ternyata meskipun sudah mulai gelap dan saya pun sudah mulai gelisah karena motor yang saya bawa tidak ada lampunya nanti akan kesulitan dalam perjalanan lebah tersebut belum juga masuk semua atau masih menunggu di luar sarang nah karena masih terlalu terang dan saya pun belum berani untuk membakar sarang tersebut resiko yang nanti akan saya dapat lebih besar jadi saya harus menunggu sampai benar-benar gelap waktu yang semakin gelap dan ternyata lebah belum juga masuk semua masih standby di luar sarang akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan di malam hari saja agar resiko lebih sedikit nah setelah malam hari ini sekitar habis isa jam 8 atau jam setengah 8 dan ini saya ditemani sama teman saya saya mengajaknya agar lebih mudah dalam membasmi sarang lebah tersebut sambil mempersiapkan segala sesuatu alat-alat yang akan digunakan untuk membasmi sarang lebah dia seperti sudah paham apa yang harus dilakukan untuk membasmi atau mengatasi sarang lebah tersebut oke setelah jadi peralatan yang harus disiapkan langsung saja kita mendekatkan ke bagian sarang dan langsung kita membakarnya nah ini dia proses pembakaran sarang sarang lebah begitu mudah dan tidak ada resiko terserang lebah yang ada pada sarang tersebut kita tunggu sampai mati semua pastikan semua lebah itu mati semua dan tidak ada satu pun yang masih hidup karena jika ada satu lebah yang masih hidup di siang hari nanti karena dia merasa telah kehilangan rumahnya jadi dia akan merasa marah dan akan menyerang siapa saja yang mendekati sarang tersebut nah ini dia setelah melakukan pembakaran dia akan kelihatan sudah mati semua atau belum kita akan melihat dari dekat nah ini ada satu yang masih nempel kita buang saja dan ini adalah larva yang dihasilkan dari lebah-lebah tersebut jika ini dibiarkan satu sampai dua minggu lagi maka akan lebih banyak dan lebih besar lagi nantinya saya sendiri akan sangat kesulitan dalam perawatan pohon salak oke mungkin itu saja dulu yang bisa saya bagikan pada video kali ini saran saja untuk teman-teman semuanya jika di kebun atau di rumah teman-teman semuanya ada sarang tawon atau sarang lebah maka langsung saja untuk dimusnahkan sebelum sarang tersebut besar dan isinya belum banyak karena jika sudah besar dan isinya sudah banyak maka akan kesulitan dalam pemusnahannya oke itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati